Saya adalah Barda Mandrawata, seorang pendekar silat yang buta karena dendam. Saya pernah memiliki segalanya, kekasih, keluarga, dan perguruan silat elang putih yang terkenal. Namun, semua itu hilang dalam sekejap mata ketika seorang pendekar misterius yang disebut si mata malaikat membantai semua orang yang saya cintai. Saya bersumpah untuk membalas kematian mereka, meskipun harus mengorbankan penglihatan saya. Saya mencari si mata malaikat di seluruh Nusantara, dan akhirnya saya berhasil menemukannya di sebuah pulau terpencil. Kami bertarung habis-habisan, dan saya berhasil menusuk matanya dengan pedang saya. Namun, dia juga melukai mata saya dengan jarinya yang tajam. Saya merasa puas karena telah membalaskan dendam saya, tetapi saya juga merasa hampa karena telah kehilangan segala sesuatu. Saya tidak tahu harus kemana dan harus berbuat apa. Saya hanya berjalan tanpa arah, sampai saya menemukan sebuah gua angker yang tersembunyi di tengah hutan. Saya memasuki gua itu, dan menemukan banyak kitab ilmu silat dan ajian langka yang tertulis di dinding gua. Saya merasa tertarik untuk mempelajarinya, meskipun saya tidak bisa melihat. Saya menggunakan indera penciuman dan pendengaran saya yang tajam untuk mengenali aksara dan makna dari kitab-kitab itu. Saya tinggal di gua itu selama beberapa tahun, dan berhasil menguasai banyak ilmu silat dan ajian langka. Saya juga berteman dengan seekor monyet liar yang sering datang ke gua itu. Saya memberinya nama Wanara, dan dia menjadi teman setia saya. Suatu hari, saya mendengar suara keramaian di luar gua. Saya keluar untuk melihat apa yang terjadi, dan ternyata ada sekelompok orang yang sedang berpesta di dekat gua itu. Saya mendekati mereka dengan hati-hati, dan mendengar bahwa mereka adalah para penjajah Belanda yang sedang merayakan kemenangan mereka atas rakyat peribumi. Saya merasa marah melihat mereka bersenang-senang dengan menginjak-injak harga diri bangsa saya. Terima kasih telah menonton!